Oke teman-teman, balik lagi ke channel youtube saya dan di video kali ini aku bakalan nge-review mobil baru dulu ya Jadi ini merupakan mobil yang masih fresh banget Ini adalah Suzuki XL7 Nah, Suzuki XL7 ini gak mau disebut sebagai R3 crossover ya Karena ini memang namanya Suzuki XL7, jadi bukan R3 crossover Walaupun memang bentuknya ya R3 crossover sih Nah, kita bakalan nge-review untuk mobilnya Kita lihat dari depan dulu Ini lampunya kalau menurutku lebih agresif ya daripada R3 biasa Dan ini semuanya sudah, untuk lampu utamanya ini sudah LED Jadi ini merupakan yang tipe beta AT ya teman-teman Jadi tipe yang tengahnya Nah, ini lampu yang R3 biasanya Dan yang ini merupakan R3, eh maaf, ini merupakan XL7 Jadi kalau menurutku sih lampunya lebih agresif ya Karena lebih ke crossover sih Dan disini juga ada DRL-nya juga DRL-nya LED tapi lampu seinnya tetap pakai lampu bulan biasa kuning Terus disini fog lampnya juga Rumah-rumahan fog lampnya itu Kelihatan kokoh banget teman-teman Jadi ini kesannya kokoh banget Terus disini untuk grillnya Disini juga ada aksen mirip-mirip pedang ya Yang nyambung ke headlampnya Jadi untuk chrome-nya itu masuk ke dalam headlampnya Jadi lebih kelihatan sporty juga Nah, untuk grillnya ini memang berlubang banyak banget Dan ini berfungsi banget ya teman-teman Jadi untuk sirkulasi udara ke radiator Itu lebih baik Dan untuk pendinginannya juga pasti lebih baik Di bawah juga terdapat underguard Yang waranya silver Dan ini menambah kesan garang ya Menambah kesan SUV ya Padahal ini merupakan mobil yang Penggerak roda depan sih Jadi SUV penggerak roda depan Oke Nah, terus di bagian samping Di bagian samping juga tetap ada emblem VVTi Terus disini vendernya gede juga Tapi ini Menurut kalian gedean gak sih? Silahkan tinggalkan komentar ya teman-teman Ini gede banget vendernya Tapi untuk bahannya ini bagus Bahannya ini solid banget bahannya Terus di bagian peleknya juga menggunakan pelek yang desain baru banget Terus ini ukurannya ring 16 teman-teman Jadi lebih gede satu in daripada yang R3 biasa R3 sporty itu masih ring 15 Kalau XL7 ini sudah menggunakan ukuran ring 16 Nah, untuk vendernya sendiri disini juga ada tambahan Apa ya ini? Ya, pemanis lah Mirip-mirip Sepertinya Suzuki kalau ke SUV-an itu pasti ada pemanisnya Kayak Ignis, terus Vitara itu pasti ada pemanisnya hitam ini Garnis hitam itu Terus jaraknya dari vendor itu memang lebih tinggian ya Jadi moncongnya itu lebih tinggi daripada R3 biasa Itu membedakan kalau ini memang SUV banget lah Ini cup-nya lebih tinggi Dan desainnya juga lebih kaku Jadi kelihatan semacam kayak apa ya Pokoknya ngeri lah Untuk desainnya kaku Untuk desain dari cup mesinnya Beda sama yang R3 biasa itu lantai banget Terus disini sepionnya juga masih seperti tipe GX-nya Untuk sepion Terus handle-nya juga seperti tipe GX Sudah chrome dan keyless entry Terus di atas ada tambahan roof rail juga Ini roof rail-nya juga bahannya kuat banget Dan ini memiliki 3 kaki ya Ini kuat banget 1, 2, 3 Jadi ini kuat banget Kalau misalkan kalian tambahin roof rack Terus buat ngebawa Apa ya Barang bawaan untuk jarak jauh itu Ini kuat banget Terus disamping juga ada Side body molding Terus Ini juga under guard di bawah Itu tambahan juga Tapi terlalu ini ya jaraknya Sama side body moldingnya Enggak di tengah pintu gitu Terus Kita lihat di belakangnya Ini untuk tampilan dari sisi belakang Untuk Suzuki XL7 Beta automatic ya AT sama MT sama sih Cuma beda transmisi aja Beta itu tipe yang di tengah-tengahnya teman-teman Untuk lampunya sendiri disini Dan untuk kaca juga sama Untuk lampunya ini juga sama Kayak tipe GX Jadi ada LED dan Pokoknya sama persis lah Cuma disini bedanya emblemnya XL7 Terus Kaca juga dapet rear defogger Terus di bawah ini Di bawah kaca ini Ini warannya hitam ya Jadi gak sewarna body Ini menambah kesan Kacanya tuh Tampak lebar banget dari belakang Jadi warnanya seperti Kaca belakangnya ya Jadi menambah kesan Lebih luas untuk Tampilan dari belakangnya Dan disini juga Sudah masih dilengkapi dengan wiper juga Walaupun ada rear defogger Terus ada Highmont stop lamp Terus Ada kamera juga teman-teman Kamera mundur sudah ada Terus ini garnish chrome juga ada Lumayan ya Untuk keselamatan ya Sensor parkir ada dua titik teman-teman Jadi sudah ada sensor parkir Dan juga tetap ada kamera mundurnya Terus ini lampu kucingnya ini Berdiri tegak nih Dan Apa tidak bulat Atau tidak Apa ya Desainnya tuh tidak tidur Tapi tegak menegakkan kalau Menandakan kalau ini SUV banget lah Ini juga Ada Apa Rear under guard juga Jadi dari belakang juga tetap Ada Rear under guard Jadi Terlihat lebih gagah dari belakang juga Teman-teman Sekilas sih Ini ya Apa ya Kalau sama Yang Apa Kan tipenya ada alpha dan beta juga Terus di bawahnya apa itu lupa Tipe terendahnya Itu hampir Sama sih Terus Ini Ada R3 GL dan Sporty juga Disampingnya Ini ya Tapi untuk rem belakang Ini masih Menggunakan Trommel Belum cakram teman-teman Kalau di depan sih Sudah cakram dan Sudah ABS juga ya Untuk mobil ini Untuk tipe betanya Oke Kita Masuk ke dalam Ini untuk tipe betanya Kayak gini nih Jadi untuk door trimnya Ini Hitam Full black sih Mirip kayak R3 Sporty Tapi disini Untuk aksennya Ini Aksen karbon teman-teman Dan di atasnya itu Silver Ini karbon ya Kalau di R3 Geng atau Sporty kan kayu Tapi ini karbon Terus disini juga ada pengaturan Electric Power window Dan juga Retract Dan power mirror Cap holder Cuman ada satu Untuk botolnya Terus Sudah engine start stop juga Terus leveling headlamp Dan lain semacamnya Parkir Terus Apalagi ya Disini juga untuk Dashboardnya Juga tetap warna silver Dan juga Kombinasi sama karbon juga Untuk aksen-aksennya Untuk bagian setir nih Kayak gini nih Ini setirnya juga Silver Terus dibalut dengan kulit Untuk tipe betanya Terus sudah ada Kontrol audio juga Airbag juga ada teman-teman Jadi Tidak khawatir Kalau misalkan terjadi Insiden Mobil ini sudah Ada airbag Ya sudah Sudah standar ya Untuk Ini setirnya Ini masih Bisa di Tilt steering Pengaturan tilt steering Tapi untuk Telescopic nya Belum bisa Terus Untuk head unitnya Ini ukurannya 8 in Dan Sudah support kamera mundur juga Tadi Untuk lebih detailnya Mungkin akan Saya review di Yang selanjutnya Yang tipe Alpanya Ini transmisi Automatic dan Tetap ada Cup holder AC nya itu Tapi disini ada Tambahan ini untuk Konsul Bok tengah Bisa buat Ampres juga Yang sudah dilapisi Dengan kulit Jadi Bisa lebih nyaman Untuk Mengendarai XL7 ini Jadi Bisa lebih nyantai Untuk pengaturan Jog ini juga Bisa diatur Sedemikian rupa Dari Maju mundur Terus Rebahnya Terus Atas Bawahnya Juga bisa Terus Untuk beta ini Jog nya Ini Dibalut dengan Dua Ini ya Dua bahan ya Jadi Kulit Sama Fabrik Jadi Campuran Terus disini ada Kain juga Jadi lebih empuk nih Kalau buat sandaran Tangan Oke kita lihat Di Bagian tengahnya Bagian tengahnya Sama sih Kayak R33 Biasa Untuk desainnya Tapi Ini warnanya Juga full black Jadi mirip-mirip Banget Kayak R3 Sporty Yang full black Ini empuk nih Enak banget Kalau buat Sandaran ya Tapi untuk Material Selainnya itu Masih tetap Plastik Tapi gak masalah Apa sih Nah ini bagian Jog nya Ini Dua bahan nih Yang samping itu Kulit dan juga Yang tengah itu Fabrik Terus disini juga Ada armrest Juga Jadi R3 Sangat mendengarkan Apa yang dimaksud Konsumen ya Dulunya kan gak ada Sekarang sudah ada Di belakang Di tengah sini Ada juga Power outlet 12 volt Jadi bisa Buat ngecas Atau buat Apa ya Vacuum cleaner Mungkin Nah disini juga sudah Double blower Sama seperti Biasa Ya Terkesan Apa ya Ya pokoknya mirip R3 Sporty lah Untuk dalemannya ya Di belakang juga ada Kapol disini Untuk bagian jok Paling belakang ya Oke Itu dia Untuk interiornya Untuk XL7 Tipe Beta Nah disini ada Cailock Jadi Bukan jilock ya Cailock Jadi pengunci Anak-anak ya Jadi biar Anak-anak tuh Gak bisa Ngebuka pintu Dari dalem Jadi Jadi lebih aman sih Walaupun Sudah dikunci Pintunya Tambahin itu Lebih aman lagi Nah ini Untuk Apanya Bagasinya Jadi untuk Dimensinya Itu hampir Sama sih Kayak R3 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 Biasa Kayak R3 G LG Sporty Itu Sama Seperti R3 Biasanya Ukurannya Juga Sama Terus Model-model Joknya Itu juga Sama Bisa direpahin Full Dari belakang Sampai Tengah Nah itu Mudah Ada Contohnya Ini Yang Tipe GEL Contohnya Udah Repah Full Yang Belakang Jadi Bisa Buat Tidur Juga Mobil Ini Kalau Yang Tengah Dilipet Juga Bisa Buat Tidur Tidur Kedua Kalau Misalkan Camping Pake 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 Oke 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 Hampir Sama Ini Sebenarnya Basingnya R3 Tapi Tidak 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 Tak Tidak Beta Sama Tidak Oh Tidak 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 Terima ini merupakan SUV yang apa ya SUV MPV yang ke SUV SUV jadi mirip kayak BRV lah ya sayangannya lebih ke BRV nah oke teman-teman itu dia ya teman-teman jadi untuk review kali ini untuk Suzuki XL7 beta otomatik dan terima kasih udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk klik like subscribe dan tinggalkan komentar jangan lupa share ke teman-teman kalian juga Oke sampai jumpa di video selanjutnya